Pemirsa ungkapan syukur atas hasil laut yang berlimpah diungkapkan secara unik masyarakat di Pandeglang, Banten yakni dengan berlayar dan menghias perahu dengan makanan serta minuman. Tasya kurang laut atau biasa disebut nadran menjadi tradisi rutin para nelayan di daerah ini. Tasya kurang laut atau nadran menjadi tradisi yang biasa dilakukan nelayan di dasar Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Lebih dari 300 perahu nelayan ikut alam upacara adat di pesisir pantai Selat Sunda ini. Dalam tradisi ini, nelayan melepaskan kepala kerbau dan makanan ke tengah laut menggunakan kapal mainan. Tradisi ini pun kerap dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ini adalah sebagai rasa ungkapan rasa sungguh. Atas berkah, hatikan berlimpah sehingga para nelayan besar hidup meningkatkan ekonomi dengan baik. Bisa menghidupi anaknya, keluarganya, dan dirinya. Sehingga bisa ikan ini bisa lebih banyak lagi lah. Pandeglang, Banten, Perahu dihiasi berbagai macam ornament. Mulai dari bendera hingga makanan dan minuman ringan sehingga membuat suasana menjadi semakin meriah. Usai melepaskan kepala kerbau, para nelayan melanjutkan aktivitas melaut mereka seperti biasanya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, Nansution, MNC Media, Pelaporkan.